Hai teman-teman balik lagi gue Stepian Tekno POVA 4 Pro saat ini umurnya udah mulai masuk bulan kelima sejak pertama kali dirilis resmi HP ini termasuk bestseller di pasaran karena peminatnya ada banyak banget sampai-sampai sempat kehabisan dan akhirnya stoknya goib di pasaran kalau gue lihat sebenarnya chipset Mediatek Helio G99 dipakai juga nih sama banyak brand lain tapi setelah beneran dipakai untuk hal-hal yang lebih serius termasuk dijadikan sebagai daily driver akhirnya sekarang gue paham kalau formula yang ada di Tekno 4 Pro ini emang berhasil merebut hati banyak pencinta gadget terutama calon user yang budgetnya ada di kelas menengah dengan harga 2-3 jutaan tapi ingat ya enggak ada smartphone yang sempurna 100% secara overall dan setelah empat bulanan ini Mari sama-sama kita kupas plus dan minus pemakaian smartphone ini tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk support terus channel ini nanti di akhir video let's go kita mulai bahas dari apa yang menurut gua kurang dari user experience menggunakan smartphone ini yang pertama adalah luks dan bobotnya HP ini bukan kategori HP yang penampilannya termasuk wajar ya desain backdoor nya terlalu memaksakan sebagai smartphone gaming dengan garis-garis tegas walaupun subjektif tapi ini menurut gua agak sedikit berlebihan gua paham sih sebenarnya ini mungkin strategi dari Tekno biar kelihatan beda sama yang lain cuma kalau usernya emang gamers ya it's oke lah tapi kalau untuk user casual mungkin bagian desain jadi sedikit deal breaker ngomongin soal bobot HP ini juga nggak main-main beratnya tembus 211 gram kalau kita pakenya tuh sama alat penopang misalnya meja gitu ya mungkin nggak bakalan terasa tapi kalau dipakai dengan tangan telanjang terutama ketika berlama-lama melakukan scrolling scrolling di sosial media ini artinya kita bisa sosmedan sambil manfaatin fitur fitnessnya secara gratis tapi disini harus jujur juga kalau masih ada hal positif di bagian ini ya pertama pemilihan finishing back covernya tuh oke banget kaset di tangan nggak licin dan nggak meninggalkan sidik jari ketika dipegang HPnya juga terasa solid dan kokoh walaupun selama di pemakaian belum pernah jatuh tapi saya yakin kalau HP ini jatuh dari ketinggian yang wajar dia itu enggak akan mudah rusak kalau nggak percaya ya kalian silahkan coba jatuhin sendiri untuk di bagian layarnya mungkin semuanya udah pada tahu layar 6,6 inci resolusi full HD plus dengan refresh rate 90hz ini sebenarnya udah oke banget buat HP dengan harga nggak sampai 3 juta kalau mungkin untuk beberapa orang masih ada yang suka ngeluh soal poni waterdropnya tapi jangan lupa juga ya kalau layarnya ini udah A3 alias AMOLED AMOLED dan AMOLED soal kualitas dan ketajaman layarnya saya sih nggak ada keluhan sama sekali dan hampir-hampir nggak pernah nemu keluhan yang berarti soal layarnya termasuk untuk urusan touch sensitivity mungkin ada beberapa user di luar sana yang ngeluhin soal touch delay dan sebagainya tapi untungnya untuk unit saya ini ya dipakai aman-aman aja mungkin ada ya sesekali miss di kalau lagi main dan real drum dipakai dengan kecepatan tinggi ini tuh masih wajar juga karena tersamping ratenya itu di 180hz toh selain AMOLED layarnya juga udah 90hz sangat cukup memadai buat pemakaian sehari-hari Nah sedikit tips dari saya untuk settingan refresh rate mending ditaruh aja di 90hz tujuannya biar gejala stuttering atau frame drop pas lagi scrolling-scrolling bisa lebih sedikit minim ada satu bagian yang harus dimaklumin di smartphone ini adalah kamera spekuler dengan harga murah tentu punya konsekuensi dari total dua kamera belakang kelas satu kamera selfie nya secara praktikal cuma kamera utamanya aja yang mendingan buat dipakai kamera 50 megapixel f1.6 nya hasilnya masih sedikit di bawah standar HP kelas 3 juta jadi masih ada banyak pilihan dari brand lain kalau di harga segini kalian dan emang nyarinya kamera terlepas dari kekurangannya kamera utama di smartphone ini punya dua kelebihan yang yang pertama kemampuan fotografi di kondisi skenario lowlight nya udah cukup baik itu bisa signifikan mengangkat highlight terus menjaga detail dan juga mereduksi noise dengan komposisi foto yang layak pakai untuk di upload ke sosial media yang kedua kemampuan videografi di kamera utamanya ternyata cukup oke ya bahkan bisa ngalahin HP 5G yang lebih mahal karena dia tuh bisa rekam video 1080p di frame rate 360 fps opsi detail dan ketajaman yang lebih baik juga dia tersedia di resolusi 2k sementara untuk opsi stabilisasi berbasis Ace dia tersedia pilihan Ultra Steady video di full HD 30 fps sayangnya untuk video kamera selfie terasa kurang ya karena ini native nya cuma resolusi 8 megapiksel aja sebagian penutup kalau ngomongin performa Tecno POVA 4 Pro ini cukup dilema di satu sisi dia tuh punya spek yang sangat-sangat menggiurkan chipset Mediatek Helio G99 yang powerful dan irit daya punya memori ekstra lega 8 plus 256 GB bisa dibilang mau ngapain aja HP ini pastinya sanggup-sanggup aja pokoknya pawangnya Mediatek kalau soal performa mau dipakai harian multitasking atau mau dipakai untuk pamer skor Antutu benchmark atau CPU throttling hasilnya sama sekali nggak mengecewakan pokoknya terbaik di kelas harga 2 sampai 3 juta buat yang tanya gimana gaming performance nya selama ini untuk game-game standar kayak PUBG Mobile ataupun Mobile Legends semuanya rata-rata bisa dijalanin dengan lancar sesuai ekspektasi nggak ada lagi tuh kejadian frame drop ataupun overheat yang biasa di notice selama dipakai nge-game berjam-jam HP ini baru akan terasa kerja kerasnya kalau dipakai main game yang levelnya di aplus misalnya game scene impact waktu di awal-awal release saya biasa cukup nyaman di opsi medium 45 fps cuma nggak tahu kenapa sekarang dengan opsi yang sama fps yang saya dapetin tentu agak susah ya stabil di atas empat puluhan fps kalau mainnya udah lebih dari 20 menit jadi saya rasain emang ada sedikit penurunan performa di Genshin Impact yang kemungkinan besar ada faktor juga dari optimalisasi UI nya seperti yang udah-udah dukungan software update dari transition group emang yang terasa seret banget saya pertama kali beli seingat saya HP ini tuh udah dapet dua kali software update saat ini posisinya di Android 12 seperti pertama kali dirilis dengan security update ketinggalan tiga bulan alias masih di Desember 2022 kemudian baik XOS maupun HiOS sebenarnya bukan selera saya masih tapi ada banyak PR yang harus diperbaiki terutama soal desain layout dan juga estetika ini wajib banget diperhatiin sama transien kalau mau menjangkau calon user yang lebih luas lagi minimal tuh bisa ambil porsinya MIUI color OS atau bahkan jika memungkinkan kiblat aja ke One UI nya Samsung kenapa diperbaiki karena menurut saya cuma disini nih kekurangan terbesar yang ada di Tekno dan juga transition group secara keseluruhan padahal nih kita udah tahu ya transition group terkenal bawangnya MediaTek karena emang beneran bisa memaksimalkan semua potensi yang ada pada chipset-chipset keluaran MediaTek dan kebetulan karena ini Helio G99 dengan baterai jumbo 6000 mAh sekarang dia punya nilai plus daya tahan baterai enggak lagi boros kayak di Helio G96 versi sebelumnya dengan setup layar 90hz dan penggunaan data seluler WiFi di 5050 Tekno POVA 4 Pro ini luar biasa banget bisa tembus SOT nyaris 9 jam itu pun masih ada sisa baterai belasan persen so cukup sekali ngecas aja dia bisa dipakai dari pagi sampai malam kalau mau ngecharge pun termasuk cepet chargernya 45watt butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit dia udah full 100% lagi Tekno POVA 4 Pro emang bukan daily driver utama saya tapi smartphone ini masih akan tetap sesimpen beberapa bulan kedepan sambil nungguin apakah ada software update yang bisa kasih optimalisasi yang lebih baik walaupun dari pihak Tekno sendiri belum ada informasi yang valid soal masalah software update untuk di smartphone ini kalau kalian nggak terlalu bergantung banget sama performa smartphone yang punya kamera bagus Tekno POVA 4 Pro ini tetap bakalan saya rekomendasiin untuk HP kelas harga 2-3 juta karena punya semua syarat sebagai smartphone allrounder setidaknya di beberapa poin dia masih lebih baik daripada smartphone smartphone rilisan terbaru saat ini intinya buat kelas harga 2-3 juta dan nggak mau pusing mikirin 5G yang hilalnya belum jelas ya Tekno POVA 4 Pro ini sangat recommended untuk dibeli sekian video kali ini support terus channel ini kalau dirasa bermanfaat silahkan temen-temen drop komen kalian dibawah atau bisa juga follow Instagram untuk silaturahmi Hai Tekno Zer dan Stepien pamit kita ketemu lagi di video-video Gadget berikutnya bye bye